Kita beralih ke Sumatera Barat. Sebuah truk pengangkut sabun cuci terjun ke dalam jurang di kawasan panorama 2 jalur lintas Sumatera. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun sejumlah warga malah menjarah isi truk. Puluhan warga berkerumun di antara badan truk di dalam jurang sedalam 50 meter. Mereka tengah menjarah isi truk berisi sabun cuci. Ya, truk bermuatan sabun cuci ini terbalik dan terjun ke jurang saat melintas di kawasan panorama 2 Kamis siang. Mobil ini dari Padang mau ke Solo, tiba di panorama 2, tadi langsung mundur. Ini bawa sabun. Tadi berdua sopir sama stokkar. Akibat kejadian ini jalur lintas Sumatera sempat tersendat. Informasi dari masyarakat atau sopirnya, ini barang dari Teluk Bayur berupa kontener, yaitu berisikan sabun wing. Hingga saat ini polisi masih selidiki penyebab jatuhnya truk bermuatan sabun cuci. Bangkai truk sendiri masih berada di lokasi dan belum ditarik, lantaran terkendala lokasi yang jauh dari jalan raya. Sopir dan kernet truk selamat, namun keduanya melarikan diri. Ryo Mai Putra melaporkan untuk NET.